Intro Baik Pak Hamid, kita lanjutin lagi. Permencahannya boleh di sebelah sini ya. Ini ada sudut cantik lainnya nih, di ruangan Bapak. Baik, kita masih ingin berbincang mengenai program Indonesia Pintar ini Pak. Kalau tadi Bapak sempat sampaikan mengenai Kementikbud, sudah meverifikasi data, lalu selanjutnya juga mendistribusikan. Nah, di tahun 2019 ini kabarnya Kementikbud meminta angka untuk Kartu Indonesia Pintar ini naik. Apa yang melatar belakang hal itu? Jadi sebenarnya ini ya, dana KIP ini ya, itu kan sejak tahun 2013 nggak pernah naik. Ya, jadi SD hanya 450 ribu, SMP 750 ribu, dan SMA-SMG 1 juta. Untuk ukuran sekarang ya, dengan harga-harga yang semakin meningkat ya, terutama untuk operasional dan biaya personal siswa, itu nampaknya sudah kurang. Itulah kenapa kami mengusulkan waktu itu, agar dinaikkan lah gitu. Tetapi nampaknya, karena budget negara kita masih ketat ya, mungkin belum tahun inilah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan tahun berikutnya lah, tahun depan misalnya, kalau anggaran negara sudah mungkin kan ini bisa diupayakan. Maik, mesti ingin dinaikkan untuk, apa namanya, lebih mesejahterakan peserta diri kita, tapi ya belum bisa ditunaikan tahun ini ya. Tapi insya Allah akan terus diupayakan. Maik, harapannya apa Pak terkait program Indonesia Pintar ini? Kita sebenarnya berharap program Indonesia Pintar dan program keluarga harapan, itu betul-betul diintegrasikan. Artinya, kalau diintegrasikan, maka salah sasaran itu tidak akan mungkin terjadi. Dan ini yang sudah kita usulkan ke TNP 2K Tempohari, agar PKH dan KIP ini ditangani oleh satu institusi ya, entah itu di TNP 2K atau oleh Kemensos langsung, itu akan jauh lebih bagus daripada terpisah. Kalau terpisah, pasti miss data itu pasti akan terjadi. Sebaik apapun ya, sistem data kita. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan tahun depan ya, tahun 2020, nah integrasi program ini menyatu ya, sehingga tidak ada lagi orang yang merasa apa ya, yang tidak mampu kemudian berteriak, oh saya miskin, kenapa saya tidak dapat. Saya dapat PKH, kenapa anak saya tidak dapat KIP. Atau ada juga yang dapat KIP, tapi orang tuanya tidak dapat PKH. Jadi, kalau ini bisa diintegrasikan, saya kira salah sasaran itu tidak akan terjadi. Bapak, mungkin bisa diajak kepada pihak terkait, entah itu Pemda dan juga pihak-pihak lain, agar mereka juga turut peduli untuk mensukseskan program Indonesia Pintar ini. Apa, Mbak Wawak? Saya sih, pertama, saya menghimbau kepada pemerintah daerah gitu ya, agar betul-betul mendata keluarga miskin, ya secara tepat. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena sekarang Kemensos kan sudah melakukan verifikasi data dengan melibatkan Pemda. Jadi, jangan sampai data yang sudah disiapkan oleh BPS, kemudian begitu diupdate oleh Pemda, itu masih ada yang miss lagi. Nah, itu yang pertama. Terus, yang kedua, saya menghimbau bahwa anak-anak yang sudah dapat SK, penerima KIP, itu harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan. Jadi, dari kepala dinas, ya, disampaikan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah sampaikan kepada siswa. Bahkan kepada orang tua, terutama yang SD, ya. Kalau yang SD itu kan tidak, belum begitu paham, ya, anak-anaknya, ya. Itu harus disampaikan kepada siswanya, kepada orang tuanya. Sehingga orang tua itu bisa mendampingi anaknya untuk mencairkan uang KIP-nya itu di bank. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi yang miss, ya, karena saya melihat ada beberapa yang sampai dua tahun yang nggak diambil, ya. Baru ketika kita kumpulkan semuanya, baru ketahuan. Wah, ternyata saya dapat KIP, gitu? Ternyata dapat KIP sudah dua tahun, tapi belum diambil. Dan ini yang kami lakukan, dan ini biasanya kami koordinasikan secara massal. Nah, dan kemarin di Bogor juga, jadi di Bogor yang dekat dengan Jakarta, ya, itu masih ada seribuan siswa yang tahun lalu, tahun 2017, ya, tahun 2017 dapat. Sampai akhir 2018 nggak tahu bahwa dia itu dapat. Jadi, baru ketahuan akhir tahun 2018, setelah kita kumpulkan semuanya, baru ketahuan bahwa yang bersangkutan sudah dapat tahun sebelumnya. Oleh karena itu, informasi itu memang harus disampaikan kepada siswa, ya, kepada orang tua, agar mereka segera menjahirkan. Nah, tetapi bagi kepala sekolah yang menganggap siswanya tidak mampu dan dianggap layak untuk mendapatkan KIP ini, tolong segera isi di Dapodik. akan lebih bagus juga agar dilaporkan ke Kemensos. Dan ini yang kita harapkan. Baik, Pak Hwad, terima kasih banyak. Ini informasi yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan dengan kita semua peduli, begitu ya, dengan dukungan semua pihak, ini mudah-mudahan program Indonesia Pintar ini juga akan lebih berhasil dan lebih banyak lagi anak Indonesia yang mengakses pendidikan yang layak. Melalui program Kartu Indonesia Pintar kita ingin berusaha menjamin akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Untuk keperluan-keperluan sekolah, untuk beli buku boleh, untuk beli tas boleh, beli seragam sekolah boleh, beli sepatu boleh, beli tas boleh, beli pulsa boleh, beli pulsa tidak boleh. Kalau ketahuan ini untuk beli pulsa juga kartunya dicabut. Saya ingin berterima kasih karena terlalu memperoleh Kartu Indonesia Pintar. Bersama kit, saya ingin terus bersekolah. Saya telah mendapatkan KIP dua kali. Dari kelas di lepas sampai kelas di JNI. Jangan. Jangan. Ya, kamu tinggal banget, kamu nggak mau, kamu bagus, sudah diambil. Menurut saya program ini sangat berguna, apalagi buat masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, jadi kebantu dari program ini. yang saya lihat chat dari JNI. 楼 Worth.